Intro Terima kasih sudah masih bersama kami di Halo Presisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengapresiasi sepak terjang polisi hutan dalam melaksanakan perlindungan serta penanggulangan tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan karena polisi hutan merupakan gerda depan pelindung dan pengaman kawasan hutan Indonesia Hal ini disampaikan dalam apel peringatan hari ulang tahun polisi hutan ke-57 di Jakarta Direkturat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan apel untuk memperingati hari ulang tahun polisi kehutanan yang ke-57 di Gedung Manggala, Wanabakti, Jakarta Kamis 28 Desember 2023 Apel tersebut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya yang bertindak sebagai Inspektor Upacara Tema hari ulang tahun ke-57 polisi hutan tahun ini adalah konsolidasi peran polisi hutan sebagai gerda depan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berkelanjutan Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyampaikan apresiasi kepada jajaran polisi hutan di seluruh Indonesia Kepala Polhut Republik Indonesia menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada jajaran polhut di seluruh penjuru tanah air yang senantiasa memberikan komitmen, dedikasi dan kerja-kerja terbaik dalam menjaga kelestarian ekosistem sumber daya hutan, lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan kebanggaan kita kepada Polhut Indonesia atas kiprah panjang dan jejak pengabdian dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam upaya perlindungan hutan dan penanggulangan tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan Saudara adalah garda terdepan, frontliner dalam melindungi dan mengamankan kawasan hutan dan keanekaragaman hayati Tahun ini, apel tidak hanya dilaksanakan di Jakarta melainkan turut digelar di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia Polisi hutan memiliki peran menjaga dan melindungi kawasan hutan Indonesia Hutan sendiri memiliki peran sebagai penjaga ekosistem sekaligus rumah bagi keanekaragaman hayati di dalamnya yang menjadi sumber energi di masa depan, sumber pangan dan sumber obat-obatan sehingga perlu ada upaya perlindungan, terutama Indonesia yang memiliki kawasan hutan Pemirsa berikut ini 5 arahan langkah strategis untuk konsolidasi penguatan peran polisi hutan sebagai garda depan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berkelanjutan yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurubaya dalam peringatan hari ulang tahun polisi kehutanan yang ke-57 Terima kasih telah menonton! Halo Presisi akan segera kembali, tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!